Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan mencopot Irjen Verdi Sambo dari Jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propampolri. Sambo lalu dimutasi menjadi pati atau pejabat tinggi di Yanma Polri. Selain Sambo, Sigit juga melakukan mutasi terhadap 14 perwira polisi lain ke bagian pelayanan markas atau Yanma Mabes Polri. Keputusan mutasi 15 polisi ke bagian Yanma Mabes Polri itu disampaikan Sigit melalui surat telegram pada 4 Agustus 2022. Tugas baru Sambo sebagai pati di Yanma Mabes Polri tentu berbeda dengan jabatan sebelumnya sebagai Kadif Propamp. Lantas, apa saja tugas baru Sambo di pati Yanma Mabes Polri? Pelayanan Markas atau Yanma adalah unsur pelayanan yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan markas yang terdiri dari pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan di lingkungan Polri. Yanma juga bertugas untuk mengurus kebersihan hingga pintu masuk markas. Selain itu, Yanma juga memiliki banyak fungsi, mulai dari pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan pada semua satuan kerja di lingkungan kepolisian. Terima kasih telah menonton!